Intro Untuk saat ini terdapat sekitar 5 hektare tanaman gandum yang dikembangkan di Jorong Galaga, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Keupatan Solo, Sumatera Barat ini. Lokasi yang terletak di dataran tinggi Alahan Panjang dan di kaki Gunung Talang ini menjadikan tanaman ini berpotensi berkualitas bagus untuk dibudidayakan. Tempat ini pun dijadikan sebagai tempat pelatihan dan penelitian sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Budidaya Komoditi Gandum Tanaman Tropis yang dikembangkan Fakultas Pertanian Unan di Nagari Alahan Panjang ini merupakan potensi pertanian alternatif yang cukup menjanjikan sebagai bahan pokok pangan. Selain dikenal sebagai penghasil sayuran terbesar, kawasan budidaya Holtikultura Alahan Panjang sekaligus menjadi sentra produksi gandum tanaman tropis dan sebagai penghasil komoditi gandum, sekaligus produsen bibit gandum kawasan tropis. Secara ekonomis, produksi gandum sebesar 5 ton per hari ini memang belum menguntungkan. Tapi jika dilihat, gandum ini ternyata telah membuat peningkatan produksi tanaman Holtikultura petani. Maka gandum merupakan alternatif pilihan terbaik karena masa panennya relatif cepat sekitar 110 sampai 120 hari. Rencananya tanaman gandum ini akan dikembangkan menjadi 1000 hektare di kawasan ini yang akan didanai oleh Kementerian Pertanian. Kita menanam kurang lebih 12 jenis gandum dari Slovakia, kemudian diadaptasikan, ternyata cukup baik. Kemudian kita coba penelitiannya lebih luas lagi, kita lakukan di 5 provinsi, bahkan 2013 sampai 7 provinsi dari mulai Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Silawesi Selatan. Nah, dari 7 tempat itu ternyata yang terbaik adalah di alahan panjang ini. Kita mencapai potensi hasilnya itu sekitar 9,2 ton pada saat itu per hektarnya potensi hasilnya. Sehingga kemudian kita putuskan bahwa pengembangan gandum kita fokuskan di alahan panjang ini. Itulah sebabnya kita coba kembangkan pemulihaan untuk gandum dataran menengah, karena dataran menengah kita masih banyak, itu yang dicobakan untuk ke depan. Dari alahan panjang Kabupaten Solo, Budi Sunandar melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.